Mulai dari tren menghitamkan gigi untuk adu cantik-cantikan, hingga tradisi mengikat telapak kaki jadi seperti ini. Inilah 7 tren fashion teraneh dari berbagai belahan dunia. Yang pertama ada Yaeba Tid dari Jepang. Yaeba sendiri berarti gigi ganda atau disebut juga gigi vampir. Tren gigi gingsul ini populer semenjak tahun 2011 di kalangan perempuan Jepang, yang membuat gigi mereka menjadi menonjol dan sedikit runcing seperti gigi vampir. Semua berawal dari artis Tomomi Itano, salah satu pentolan member AKB48 yang menjadi idola, sehingga banyak remaja perempuan Jepang ingin mengikuti gaya Tomomi. Salah satu ciri khas Tomomi adalah Yaeba atau Double Tooth. Prosedur Yaeba di dokter gigi yaitu menambahkan gigi taring palsu dari keranik yang menonjol di atas gigi taring asli. Prosedur ini ada yang permanen, ada juga yang bisa dicopot kalau saat makan atau tidur. Biaya operasi gigi yaeba yang bisa dicopot adalah sekitar 31 ribu yen, atau sekitar 3,1 juta rupiah. Kalau mau nambahin kristal Swarovski, jadi 61 ribu yen, atau sekitar 6,2 juta rupiah. Makin populernya tren ini, muncul grup idol pertama dengan gigi yaeba, bernama TYB48, yang debut di Akihabara, Tokyo. Namun, yaebatit buatan haruslah dilakukan dengan benar, karena jika salah, maka akan terjadi radang di sekujur akar gigi dan akan menyebabkan abses atau pembekakan gusi yang berisi timbunan darah. Kalian tertarik nggak nih? Punya gigi kayak yaeba. Tapi bagaimana dengan tren mewarnai bola mata berikut ini? Selanjutnya ada eyeball tattoo, atau tato bola mata. Kedengarannya aneh banget, tapi tren ini muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai mentato bagian putih mata dan mekorna mata dengan tinta warna-warni. Tren ini dimulai dari US dan menyebar ke yang lain. Namun, prosedur ini dilakukan oleh seniman tato, bukan dokter mata. Warna yang mereka suntik ke mata akan mengubah warna putih mata menjadi warna tinta secara permanen. Tapi sebenarnya, tren ini berbahaya sekali karena bisa merusak mata. Tidak hanya satu atau dua kasus yang menyebabkan mata menjadi buta permanen karena prosedur ini. Tato mata ini biasanya dilakukan oleh dokter mata untuk membuat mata buta menjadi terlihat lebih normal. Jadi, tren mentato bola mata ini aneh banget, karena bisa jadi kalian bisa merusak mata kalian sendiri secara sengaja hanya untuk tampil unik. Jadi, jangan coba-coba melakukan tren ini lah ya. Tapi bagaimana dengan tren yang mengubah telinga menjadi runcing, seperti telinga elf di Lord of the Rings berikut ini? Selanjutnya ada tren telinga runcing yang populer di Cina. Tren ini juga disebut sebagai telinga elf karena mirip seperti tokoh elf di film The Lord of the Rings. Tren ini sempat dipopulerkan di Arizona, Amerika Serikat, oleh seorang seniman bernama Steve Howard, yang membuka jasa modifikasi tubuh, khususnya telinga agar tampak runcing dan kekinian. Padahal, bentuk telinga runcing ini biasanya mengacu pada anak-anak yang mengalami catat lahir. Namun, di tahun 2021, tren ini populer di Cina karena ada kepercayaan di masyarakat, jika telinga peri akan membuat wajah menjadi tampak ramping dan awet muda. Bentuk telinga runcing juga adalah salah satu simbol keberuntungan di Cina. Metode operasi untuk mendapatkan telinga elf ini biasanya melibatkan penyuntikan asam hyaluronat, yaitu zat yang biasa digunakan dalam suntik filler, sehingga memberikan efek plump. Namun, tren ini juga cukup berbahaya karena bisa menimbulkan resiko infeksi, alergi, dan pembekuan darah. Seorang ahli bedah plastik menyarankan untuk tidak mengikuti tren ini hanya untuk estetika. Namun, bagaimana dengan tren yang mengikat lapak kaki hingga menjadi kecil banget berikut ini? Selanjutnya ada tren fashion jadul dari Cina, yaitu Chinese Food Binding. Mengikat kaki di Cina ini adalah tradisi yang dilakukan oleh para wanita untuk mengubah bentuk kakinya demi kecantikan dan sudah ada sejak zaman dinasti Song tahun 12-7. Praktik ini dilakukan saat anak berusia 4 hingga 6 tahun. Prosedurnya adalah mengikat keempat jari kecuali jari jempol ke bawah telapak kaki dengan kain panjang. Kain panjang tadi kemudian dijahit untuk mencegah pertumbuhan keempat jari tadi yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan telapak kaki. Selain mengubah bentuk kaki, praktik ini juga menghasilkan cara berjalan tertentu yang mengandalkan otot paha dan bokong. Kaki kecil di Cina ini nilai ekstetikanya sama seperti pinggang kecil di Inggris pada era Victoria, yaitu melambangkan keanggunan wanita. Selain itu, kaki kecil juga membuat nilai seorang wanita di sosial menjadi tinggi, sehingga menjadi standar ketadikan di era itu. Namun tradisi ini dihentikan pada revolusi Sun Yat-sen pada tahun 1911 karena banyaknya efek samping berbahaya, salah satunya dapat menyebabkan kelumpuhan. Tapi bagaimana dengan tren berikut ini yang menggunakan masker yang menutupi seluruh kepala kalian? Selanjutnya ada face skinny yang populer di Cina. Face skinny adalah topi sekaligus masker yang menutupi seluruh wajah dan hanya memperlihatkan mata, hidung, serta mulut. Item ini menjadi item wajib yang digunakan saat bermain di pantai. Padahal biasanya ini digunain maling nggak sih? Face skinny menjadi salah satu item fashion yang dikenakan masyarakat Cina untuk menghadapi suhu panas yang tengah terjadi dan menghindari penggelapan kulit, sinar ultraviolet, dan masalah lain di kulit wajah akibat terpaan sinar matahari. Karena banyak wanita Asia Timur yang menyukai kulit cerah dan di negara tersebut kulit yang putih dianggap lebih cantik, maka penggunaan face skinny semakin meningkat dan menjadi tren mode terkini di sana. Sekarang ada banyak macam-macam model face skinny, dari yang biasa hingga yang trendy dan unik. Ada face skinny yang hanya menutupi muka, ada juga face skinny yang menyatu dengan pakaian renang. Tapi bagaimana dengan tren menghitamkan gigi berikut ini? Selanjutnya ada teeth blackening dari Jepang dan disebut Ohaguro. Kalau biasanya orang-orang ingin giginya putih mengkilap, beda dengan tren fashion ini yang malah membuat giginya menjadi hitam. Tapi kenapa ya? Penghitaman gigi ini dilakukan untuk menjadi perayaan bagi remaja yang sudah beranjak dewasa dan simbol kecantikan. Berbeda dari tren sebelumnya yang kebanyakan berbahaya, tren ini malah dianggap sehat karena tidak merusak gigi dan gusi, tapi malah mencegah penyakit gusi dan gigi berlubang. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa gigi hitam akan semakin membuat diri mereka menjadi cantik dan menarik. Biasanya mereka akan menggunakan sabut kelapa yang dibakar hingga menjadi arang atau serbuk besi yang direndam ke dalam teh atau sake. Namun, tren ini mulai terlupakan setelah diberkenalkannya standar kecantikan barat, yaitu gigi yang putih dan bersih. Sekarang, tren ini kebanyakan hanya digunakan oleh generasi tua saja. Dan yang terakhir, ada tren yang melawan standar kecantikan. Selanjutnya ada tren Ganguro, tren kecantikan yang unik dan menampilkan gaya yang berbeda dari standar kecantikan tradisional Jepang wanita muda. Jika standar kecantikan tradisional Jepang adalah berkulit putih bersih, rambut hitam dan tata rias polos, maka Ganguro sebaliknya. Mereka membuat kulit mereka menjadi lebih gelap, memakai style rambut yang nyentrik dan riasan yang unik. Ganguro merupakan semacam pemberontakan terhadap standar kecantikan yang biasanya. Distrik Shibuya dan Ikebukuro di Tokyo adalah pusat tata rias Ganguro. Namun, tren ini akhirnya menghilang ketika mode baru mengambil alih gaya wanita muda Jepang. Itulah 7 tren fashion teraneh dari berbagai belahan dunia. Menurut kalian, tren mana nih yang paling aneh? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.